Yoi, kalau buat gua, kalau menjadi rapi memenangkan lebih banyak jiwa, gua akan jadi lebih rapi mungkin. Halo guys, kembali lagi dengan gua Daniel di One Day With. Dan sekarang kita akan ketemu kembaran gua. Jenggotnya. Oke, ini nomor 23, oke. Ini Christopher Tapihero. Halo Chris. Hei, what's up? Sekarang kita kemana nih? Ngantor anak, seperti biasa. Ini anak gua. Nanti kita boleh ikut naibeng ke dalem ya? Pastinya. Halo. Hai, hai. Ini namanya siapa? Hai, hai. Namanya siapa? Siapa deh? Dapar. Kencil banget. Ini? Das? 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 Yuk, let's go kita naik ke mobil. Oh, ikut nganter ya, boleh ya. Oke, oh. Jelas gue bro. So, setiap hari. Chris, emm. Ngapain aja Chris? Awal. Bangun pagi biasanya. Tukang roti lewat, dia kayak waker gitu. Bangunin gue, kalo gue gak bangun dia lewat. Jadi gak ada roti. Bangun pagi, abis itu biasa bikin kotbah. Atau mikir-mikir sesuatu, biasa sesuatu yang muncul di kepala. Dan di hati gue, biasanya gue tulis di meme itu. Iya. Itu yang gue posting. Instagram? Iya. Biasanya mikirnya mulai dari jam 6 itu. Biasanya. Itu mulai dari mana? Tapi kira-kira, ah langsung nih gue pikir biar dapet something gitu. Langsung taruh di social media. Sebenernya, dulu gak kepikiran sih. Cuman pikir, ah daripada cuman jadi. Dulu kan cuma kutipan-kutipan gitu ya. Gak kepikiran mau dibikin foto. Cuman pas ngeliat kayaknya kalo bikin gini tuh lebih diinget orang gitu. Kayak somehow. Dan gue pikir kalo perenungannya cuman sendirian. Kayaknya asik kalo ngebawa orang lain juga ngerenungin hal yang kurang lebih sama lah. Dan puji Tuhan nya kayaknya sih nyambung sih. Banyak orang bilang perenungan-perenungan mereka juga gitu. Jadi Instagramnya sendiri juga belum setahun sih. Sebenernya. Iya belum setahun. Belum setahun. Cuman akhirnya gue sampe kesimpulan bahwa. We live in an era where meme speaks louder than sermons. So ya. Kotbah dengernya lama, ngerenunginnya bentar. Tapi kalo meme ini liatnya bentar tapi ngerenunginnya lama. Dan puji Tuhan memberkati banyak orang sih. Oke. Salah satunya gue mau ngebahas soal ini nih Chris. Ini kita kadang ya gue di gereja gue juga salah satu pengerja juga gitu. Ini kalo kita pake ini kadang mungkin ada yang bilang. Wah kurang rapi tuh kurang ini gimana. Kalo Chris sendiri gimana. Apalagi ya paling nggak gue udah bisa bilang ya salah satu youth pastor lah. Yoi. Yoi. Kalo buat gue kalo. Kalo. Menjadi rapi. Memenangkan lebih banyak jiwa gue akan jadi lebih rapi mungkin. Tapi kalo. Kalo jadi diri gue sendiri lebih relate ke lebih banyak orang. Gue pilih jadi diri gue sendiri. Karena Tuhan ciptain gue emang kayak gini buat gue. Tapi jangan sampe kita dress to impress buat gue. Apa ya. Sesuatu yang real. Itu tadi effortless. Dan itu selalu nyampe ke. Orang-orang akan rasa kalo lu real. Orang akan rasa. Karena mereka jujur gak cari yang perfect. Apalagi lu youth pastor. Atau jadi kayak role model buat anak-anak youth teens. Mereka gak nyari yang perfect. Mereka nyari yang real. Kalo. Kalo lu being real. Biasanya mereka akan dengerin lu. Oke. Kita simpen dulu pertanyaannya. Sampai nanti. Masih banyak banget. Terutama kita pengen nanya. Jalan apa yang dipilih? Iya. Bukan jalan apa yang dipilih. Sekarang jalannya udah dipilih. Kenapa dia milih di jalan itu? Oke. Nanti balik lagi bersama gue. Daniel Tanamal. Di One Day With Christopher Tapiharu. Iya. Ayo masuk. Kancingnya belum. About to do meeting. Define point man. Biasa. Abis kelar meeting. Sekarang mau lanjut ke gereja. C'mon Jay Sears. Follow me. Oke. Sampai juga. Di gereja. Aka church. Aka office. Oke. Kita masuk aja. Ini tempat gue melayani hampir 2 tahun terakhir. Jadi sekarang mau ngapain Chris? Bikin warta. Kerjaan saya. Dan bikin kotba juga pas buat minggu. Ibu. Malah di soal sosial media. Lu apa udah melakukan something yang lu lakukan tadi sebagai being role model teladan buat mereka? Nampaknya iya, gue gak pernah bermaksud itu, gue cuma posting perenungan setiap hari, apa yang muncul di kepala, apa yang muncul di hati, perenungan pribadi gue, gue posting dan ternyata cukup relate kepada banyak orang, gak pernah nyangka bahwa akan merubah sedikit wajah dari sosial media, berharap posting rohani itu lebih banyak lagi gitu sebenernya, karena posting negatifnya udah cukup banyak, posting bodohnya udah cukup banyak, posting bodohnya udah cukup banyak, posting bodoh itu artinya apapun yang konyol-konyol ditaruh, like rekelse banyak, dan siapa tau kita bisa merubah trend bahwa one day, sesuatu yang rohani itu sesuatu yang bukan agamawi tapi sesuatu yang real, dan being real itu keren selalu. Yee Sears, akhirnya seharian kita ngebuntutin. Chris, kenapa sampai milih ke jalan jadi pester? Makin apa ya, makin kesini sebenernya passionnya makin ke jiwa-jiwa, dan kalau dulu kan kerja full time di media, terbatas kan, ada kerja 9 sampai 5, ada jam kerja kantor, dan kalau ketemu orang kan gak bebas gitu, kerjaan udah 6 tahun, tahun ke 7 biasanya ada jenjang karir yang naik gitu, cuman akhirnya tanya istri, istri bilang yaudah kita bertualang deh sama Tuhan, buat gue istri gue pribadi itu kayak roh kudus dalam bentuk manusia, jadi dia yang paling gue denger dan dan ketika dia bilang itu akhirnya gue yakini konfirmasi dari Tuhan, dan sesuai dengan hati yang makin lama makin ditarik ke jiwa-jiwa, gue ngerasa butuh lebih banyak waktu untuk full melayani counseling dan teaching pastinya. jadi here I am, jadi teaching pastor di gereja ini. Thank you banget udah ikutin gue seharian, dan sorry agak ngerjain dengan pindah-pindah, tapi pesan gue buat temen-temen sederhana, sebelum lu tau siapa diri lu yang sebenarnya, lu gak bisa jadi diri lu sendiri. So be yourself in him. Okay, subscribe, like, and comment jc channel. God bless you. Thank you.